Ada juga nih disini, banyak banget scene-scene yang aku relate Ketika ngobrol sama emak lah, ketika berdebat dengan abah lah Itu tuh yang jadi, apa ya Wah, aku harus munculin lagi nih rasa ini, gimana sih rasanya Paling itu aja sih yang berat Untuk pola asli sendiri, kan dari abah sama emak itu menurut kamu udah ideal belum sih sebagai orang tua atau seperti apa? Kan disini dilihatin juga prosesnya, kenapa mereka bisa jadi seperti itu Itu karena komunikasi yang baik Menurut aku cukup ideal Karena disini tuh menceritakan betapa pentingnya komunikasi antara anggota keluarga Jadi, kalo ada masalah ya diomongin Kalo ga diomongin atau ga diceritakan, ga akan tau ya Si anak pertama ngerasa gimana, anak kedua ngerasa gimana Karena kan sebenernya, yang ARA itu sekarang lagi ngalamin jadi USD keluarga cemara pertama Ketika dia lagi bingung nih, mau kemana nih? Sekarang tuh ARA yang ngerasain Dan makin emak abah juga bingung gimana ngebagi perhatiannya Karena udah nambah adik satu lagi, tapi pada akhirnya semuanya pasti terselesai Kalo kemarin kan di press con, abah bilang ini deket banget kalian kan sampai sharing-sharingan Di lokasi itu gimana sih suasananya? Di lokasi syuting yang pasti keluarga cemara tuh proyek yang cukup personal buat aku ya Karena aku memulai karir di keluarga cemara Dan sekarang aku udah besar gitu, sekarang udah gede Zara nya Balik lagi ke keluarga cemara 2 kemarin dan hangatnya masih sama gitu Seru banget syutingnya dan gak berasal syuting sih karena kayak sama keluarga sendiri Bukan cuma sama keluarga doang, tapi sama Tante Astri, sama Pak Adul Sama ah semuanya dengan cast-cast lainnya tuh Dan krunya juga sih menyenangkan lah proses syutingnya Jadi gak stress gitu Di luar sebagai abah sama mama, mungkin mas Ringo dan bandirinya Seberapa sih perhatiannya ke kamu? Mungkin entah di lokasi, entah mungkin di luar kesubukan syuting? Mereka sudah seperti orang tua aku juga ya, orang tua kedua aku kali ya Karena yang rajin nanyain kabar, rajin nanyain lagi mau jalan proyek apa gitu misalnya Terus kalo abah tuh paling sering nelfon tiba-tiba kayak lagi dimana, lagi sama siapa, pacar kamu siapa gitu Kalo ke emak udah pasti kalo kita ketemu, pasti otomatis cerita Emak cerita ke aku, aku cerita ke emak Jadi udah gak ada batasan lah antara kita berdua Karena aku percaya sepenuhnya sama mereka Karena mereka pun memberikan hal yang sama Ketika mereka bertanya-tanya gitu, mulai mengulik-ngulik Zara sendiri juga terbuka gak sih ke mereka? Maksudnya aku terbuka banget sama emak dan abah Kenapa? Karena dari aku kecil yang masih benar-benar belum tau apa-apa Shooting order di Cimara 1 tuh kan gak langsung aku mulai 15 tahunan ya Itu tuh aku masih nol banget Dan mereka yang ngajarin aku bisa sampai se-matcher ini gitu sekarang Cukup berperan penting emak, abah, teh ahliya, produser kita Semuanya cukup berperan penting Makanya aku gak pernah ragu untuk ceritain apapun ke mereka Kalau kamu ke Widuri sendiri juga udah sedekat seperti adika kesembuhan kah? Iya dong pasti Widuri tuh udah kayak adik perempuan aku aja Adik aku kan laki-laki semua Kalau Widuri sekarang udah bisa main handphone kan? Kalau belum, sekarang kita udah sering chattingnya Dan udah bahasannya udah beda landangan dulu Jadi aku ngerasa gini ya rasanya punya adik perempuan gitu Oke Tapi kalau kamu buat, apa namanya Dari keluarga Cimara 1 kan masih 11 tahun Terus kemudian sekarang keluarga Cimara 2 Sekarang udah berapa usia Zara? Keluarga Cimara 1 itu 15 Sekarang aku masih 18 tapi sebentar lagi udah 19 Jadi gapnya ada 4 tahun lah Dari keluarga Cimara 1 ke 2 Oke Itu mungkin siapa sih yang paling support kamu dalam Ngembanguan acting di setiap proyeknya? Mungkin keluarga terdekat kah? Atau mungkin dari para pemainnya juga kah? Kalau yang pasti Orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut Kayak kalau di keluarga Cimara Ma, Aba, Om Ismail Basbet Tete Angia Semuanya sih Semuanya pasti berperan penting dalam karakter-karakter aku dari setiap proyeknya Mungkin selain dari film casting keluarga Cimara Kita disini bahas keluarga Cimara Tapi buat Zara sendiri Ketika apa namanya Tau keluarga Cimara itu ada yang sequel keduanya Kamu udah kebayang belum sih Perkembangan karakter Cimara itu akan seperti apa? Sebelumnya Tipis-tipis iya Cuman Beruntungnya kita punya directornya Om Ismail Basbet yang orangnya itu cukup detail Dengan segala halnya Bahkan bagian-bagian kecilnya Jadi motivasi kita Kenapa karakter kita tuh bisa tumbuh kayak gini Itu dijelasin satu-satu Jadi kita gak kesusahan juga untuk kenal karakter kita lagi Cuman paling yang susahnya itu Ketika udah empat tahun berlalu nih Lepas dari OIS Ketika harus balik lagi Gimana ya balikinnya Nah itulah disitu kebersamaannya OIS yang disini juga 18 tahun juga gak sih? Atau mungkin lebih muda? Sama 17 tahun Pas aku syuting ini juga Kalau gak salah 17 tahun Oh ini syutingnya? 17 menuju di 18 tahun Kalau boleh syari mungkin syutingnya kapan? Syutingnya itu 2020 2020 kah 2021? Enggak 2021 sih ya 2021 awal Jadi baru-baru ulang tahun Oh oke Apa namanya Buat kembali gak recall OIS Tadi kan sempet bilang susah itu Apa muka yang gara nonton-nonton lagi kah? Atau mungkin ketemu Abah sama Mama Di lokasi tersebut Dapet langsung jadi OIS Sebenernya kita kan gak langsung syuting Ada proses readingnya Ada proses pre-productionnya Jadi begitu kita reading pertama Reading kedua Mengenal ada adik kita lagi yang paling kecil agil Kita bikin backstorynya sendiri Dibantu dengan acting coach Acting coach yang ada Kayak Om Yayu dan yang lainnya Disitu kita bahas sih Kenapa karakter kita Kenapa keluarga kita bisa jadi gini Jadi semuanya itu jelas Sebelum kita mulai syuting Kalo sama Agil sendiri Susah gak sih actingnya Kan masih kecil juga deh Sebenernya aku lagi-lagi beruntung ya Bisa kerja dengan Nilo Dia tuh anak yang biarpun Masih umur 2 tahun saat syuting Tapi dia pinter banget Pinter banget Dan gak nyusahin sih Gak rewel ya Emang anaknya menyenangkan kali ya Karena didikannya bagus juga Kali press kon aktif banget tuh Pas press kon aktif banget gak bisa diem Apa di lokasi segitu Tapi dia tau kapan ketika dia harus acting Jadi emang anaknya bisa diajak kerja sama Pintar Terus emang Ya mood booster kita semua juga sih Dan pun kadang Ya namanya anak kecil Pasti susah gak jaga moodnya kan Kalo udah ngantuk atau apa Jadi paling kita yang menyesuaikan Oke, selesai Kodi Mungkin pesan ya Pesan yang akan dibagikan dari keluarga Cemara 2 ini Seperti apa Keluarga Cemara 2 ini Ngajak para penonton untuk Apa ya untuk belajar bareng-bareng Pas nonton film ini Kalo komunikasi di keluarga itu penting banget Jadi jangan adalah yang ditutup-tutupin Kalo ada masalah Selesaikan bareng-bareng Karena gimana pun juga Keluarga itu rumah kita Oke Oke